kali ini yang akan dibahas adalah konfigurasi IP address pada Linux Debian 8 yang belum subscribe tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya oke langsung saja kita aktifkan dulu Oracle VirtualBox nya disini sudah di install Debian 8 dan kita jalankan Debian 8 dimana sini Debian 8 yang kita gunakan adalah 64 bit nah sekarang sedang melakukan proses booting kita tunggu sebentar sampai Debian 8 nya aktif nah ini adalah tampilan dari desktop Debian 8 untuk masuk kita ketik posernya dan masukkan posernya ke kanan ya jadi sekarang kita sudah login ya pada Debian 8 untuk melakukan konfigurasi kita menggunakan terminal ya jadi konfigurasinya itu disini kita menggunakan CLI atau command line interface nah di tombol search ini ketikkan terminal ya dan aplikasi terminalnya sudah muncul ya kita klik ya untuk masuk ke dalamnya nah sekarang kita dalam posisi sebagai user biasa untuk melakukan konfigurasi kita harus login super user nah untuk masuk sebagai super user kita ketik su ya su itu kepanjangannya super user tekan enter masukkan password nya ya password untuk super user kemudian enter nah sekarang kita sudah login sebagai super user jadi kita bisa melakukan konfigurasi ya melakukan konfigurasi nah sekarang kita melakukan konfigurasi IP address ya dimana file yang akan kita konfigurasi posisinya pada kita etc network interface nah kita ketik nano.etc.network.interface jadi file yang disini kita konfigurasi nah ini adalah file konfigurasinya ya dimana ya dimana disini akan kita masukkan IP address nah untuk itu kita kita ketikkan ya baris perintah berikut pada bagian bawah oke oke baik nah kita ketikkan perintah berikut ya pertama-tama ketik auto eth0 oke kemudian kita ketik eface eth0 inet static dimana eth0 adalah interface dari komputer yang akan kita masukkan IP addressnya kemudian kita ketik addressnya yaitu 172.10.10.100 ya jadi IP address yang kita set adalah 172.10.10.100 network netmas 255 255 255 0 255 255 sorry 255.255.255.255.0 itu adalah netmax atau subnetmaxnya selanjutnya selanjutnya adalah network ya kita ketik 172.10.10.10.0 dan yang terakhir adalah gateway 172.10.10.10.1 oke inilah ya yang yang kita tambahkan pada ada interface-nya untuk keluar tekan ctrl x dan untuk menyimpan tekan tombol y ya kemudian enter komputer nah supaya IP yang baru kita masukkan bisa terbaca oleh komputer maka lakukan restart ya dengan cara menentikan perintah service network ya saya ulang service networking restart ya tunggu beberapa saat ya makanya networknya akan di restart dan memasukkan IP yang baru kita ketik tadi ketik tadi nah kita cek IP-nya dengan perintah efconfig nah sudah masuk dimana IP address-nya sudah terlihat bahwa IP address-nya itu 172.10.10.10.10.7